Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatku semua dimana saja berada Hari ini saya mencoba buat video Grafting atau sambung pucuk Sambung pucuk adenium atau kamboja Ini adenium yang akan saya sambung Ada dua pohon Ini sudah pernah disambung Tapi muncul cabang di bawahnya Tidak sempat dipotong Jadi rencana kita akan buat Tiga warna Ini tiga cabang ini akan kita potong Dan kita sambung dengan warna yang lain Warna ini lain Kemudian ini lain juga Dan ini lain juga Jadi akan menjadi tiga warna Dan potongan ini kita akan sambung Nanti kesini nanti Ini kita sambung disini Supaya juga memiliki warna yang berbeda Oke Ini sambung Ini bunga ini bunga susun semua Ini juga nanti akan jadi bunga susun Ini bunga yang lama Yang spesies lama Apa namanya Obisum biasa Dan ini juga Obisum biasa Tapi kita ganti dengan Obisum Apa namanya ini Adenium yang kembangnya susun Oke Kita langsung saja Potong Untuk kita sambung Kemudian ini ada sambungannya Sambung pucuk Jadi saya agak panjang sedikit Tapi saya sambung Dengan sistem Saya Sebagaimana sambung pucuk lainnya Yaitu langsung diselitkan ke bawah Oke Diperhatikan Ini saya pakai yang Sistem Slip Apa dimasukkan di Belahan nanti Nanti yang kedua nanti Itu Tidak di Yanu Tapi ditaruh saja Di atas Kita belah Yang kita masukkan Sebagaimana Tambungan pucuk Lainnya Ini Ini kita Belum ikat Oh ini Kemudian langsung saja Ini yang satu juga Langsung saya potong Untuk sambung Ini Yang gak ke bawah sedikit Ini saya sambung dengan Ditaruh di atasnya saja Langsung Ditempel Jadi begini sodara Tidak Tidak dibelah Dan tidak Langsung ditempel saja Begini Kemudian kita ikat Ya itu Ditaruh saja Jadi Tanpa Tanpa Dibelah Tapi ini tadi Saya buang Sedangnya Getahnya Biar lebih Ini Kita buang Getahnya Oke Ini kita pakai Yang ini Yang plastik Yang biasanya Dipakai orang Untuk Apa Untuk Ini buah Biasanya Plastik apa Namanya Ini saya kurang tahu Ini yang saya pakai Yang tipis sekali Plastiknya Biasanya Untuk menjaga Buah itu Yang dibelah Seperti semangka Supaya tidak basi Ini kita Tempel saja Begini Sodara Ya Ini langsung Kita Ini loncat Ini maaf Ini kurang Pas Terima kasih ya begini kita ikat lagi ke atas kita lilitkan lagi ya jadi cuma begini aja sudah untuk sambung adenium ini sudah tersambung ini Insyaallah kita tinggal nunggu pucuknya akan keluar Oke mudah-mudahan enggak gagal ini ada sedikit goyang ini sudah kita sambung kemudian yang ini tadi kita belah jadi ini lebih mudah kita tinggal ikat nah ini kita ikat oke 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 sudah selesai sambungan ada tiga warna kemudian jadi sudah tiga warna yang ini tadi karena sambungan lama ini sudah mulai jadi karena ini saya mau sambung juga maka saya ambil potongan yang ini potongan ini biar nanti bercabang ini kan cabangnya belum ada ini saya ambil agak panjang saya sambung pucuk aja model sistem sambung pucuk kemudian ini kita potong juga nah ya ini nanti kita tanam lagi tiga-tiganya ini kita tanam lagi ini nah oke ini sudah keluar bunga ini sayang ini ini nggak apa-apa ini bunganya nanti kalau memang tidak jatuh nanti dia akan tumbuh disini tapi biasanya masih gugur lagi ya mungkin ya oke kita masukkan ke sini kita belah kemudian kemudian kita masukkan ya kemudian kita ikat seperti tadi juga ya 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 nah Ya karena ini plastiknya Seperti plastik yang punya lem Jadi kita tidak perlu Apa namanya Tidak perlu disimpul Oke demikian Video kali ini Yang saya buat Ini yang 3 warna Ini cuma 1 warna Namun kalaupun nanti terjadi cabang Ada kemungkinan akan dirubah lagi warnanya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh